Olahan sayur ala restoran Chinese ini ternyata cuma modal 3 bahan Dan 2 bahan lainnya pasti deh selalu ada di dapur kalian Yuk denger apa kata babang Kailan crispy Sayang restoran ya? Iya kayak di Chinese restaurant Garing Bumbunya juga enak Enak nih Semisang Nah 2 bahan lainnya ini bawang putih dan cabai rawit Pasti ada dong di dapur kalian Tinggal goreng sampe agak kecoklatan Next sayur kailan aku cuma ambil daunnya Dan lap-lap pakai tisu dapur Biar gak meledak-ledak banget pas digoreng Lalu diiris-iris Tinggal goreng deh Langsung tutup ya biar gak kecipratan minyak Kalau udah kering gini angkat Kasih garam, micin, dan gula Aduk rata Tinggal kasih bawang putih dan rawit yang udah digoreng tadi Udah jadi sesimpel itu Let's go Westy cobain resepnya